Hai Nah sekarang kita masuk pada halaman 76 yaitu tas ketiga apa saja tugasnya nah ini dia Mari lakukan edit yang punya temannya fear editing ini melakukan mengedit mempunyai teman apa yang harus diedit ini dia secara kerjanya bekerjalah secara berpasangan ya pergantikan atau pertukarkan tulisan kamu itu dengan teman jadi tukar nah periksa tulisan teman kamu itu apa yang diperiksa ya itu adalah perhatikan pada poin-poin berikut ketika membaca hasil karya teman itu jadi yang pertama yaitu struktur teksnya apa-apa saja yaitu headline nya judul bagaimana judulnya kemudian sumari of event ya kesimpulan dari kejadian-kejadiannya pada berita yang disampaikan yang terdapat pada paragraf utama apa saja itu itu apa yang sedang terjadi kapan kejadiannya ya dan kemudian elaborasi atau pendukung yang lebih detail terhadap kejadian-kejadian pada paragraf pendukung apa-apa saja yaitu siapa yang diberitakan kapan beritanya itu dibuat eh kapan beritanya itu terjadi apa yang sedang terjadi dan kenapa sampai terjadi itu yang jadi perhatian kamu itu nanti yang kedua adalah penggunaan pengucapan dari kata kerja past ya perhatikan kata kerja past pastennya yang ketiga yaitu menggunakan kelima langsung perhatikan juga kelima langsungnya eh bagaimana penggunaan kelima langsungnya apakah ada atau tidak biasanya harus ada itu ya yang nomor empat itu spelling pengucapan atau ejaannya ejaannya apakah yang cocok ataukah ada itu tulisan yang salah-salah tulis atau mungkin hurufnya kurang dalam sebuah kata nah itu harus diperhatikan juga kemudian eh tanda baca ya tanda bacanya seperti apakah titik komanya tanda tanda serunya tanda tanya segala macamnya juga harus diperhatikan kemudian nomor enam adalah kapitalization ini huruf kapital apakah di setelah titik eh apakah dia sudah membuat dengan huruf besar ya huruf pertamanya dalam sebuah kelima nah itu di juga menjadi eh perhatikan dan formatnya format dari berita tersebut ya itu yang menjadi tugas kamu pada tas ketiga ini lanjut kita langsung kepada bagian komunikasi communicating ya apa itu tugasnya tas pertama itu menyelesaikan berita rumpang ini ada berita rumpang yang masih ada yang kosong ada yang bagian kosong-kosong ya yang harus kamu isi dengan ini isilah yang bagian kosong pada berita di bawah ini nah ini dia ya ini dia yang kosong-kosong dengan kata-kata yang cocok yang terdapat pada kotak nah ini goh ini ini dia jadi kalian mencocokkan memasukkan mana yang kalimat kata-kata yang cocok untuk dimasukkan pada kalau disini kata apa yang cocok nah seperti itu jadi tugasnya adalah membuat mengisi kata-kata rumpang nah sebelum kita lanjut ke ini ke bagian yang isinya kita terjemahkan dulu eh kelimat kelimatnya itu apa-apa arti dari eh yang harus diisikannya itu ya jadi tidak eh apa namanya kita tidak nah ini dia ini kita terjemahkan dulu ya san anak ya anak describe digambarkan ya announce diumumkan talk disampaikan expect mengharapkan ya like seperti atau ya seperti seperti bisa atau kalau suka bisa tapi setelah saya baca eh ini cocoknya like ini diterjemahkan sebagai sepertinya winner pemenang news berita but tetapi nah lanjut kita sudah tahu itu ya artinya masing-masing nah lanjut kepada terjemahannya lagi nah ini penulis drama haro pinter penulis drama playwright ini penulis drama orang Inggris ya penulis drama orang Inggris ya bernama haro pinter ya seorang master atau ahli yang dialognya itu nah ini spares dialog dan managing silence ini maksudnya adalah dialognya itu di dramanya itu tidak mengandalkan kata-kata tetapi lebih banyak mengandalkan ekspresi dari si pemain dari pemain dramanya itu jadi ada drama yang mengandalkan kata-kata ada yang mengandalkan ekspresi dari si pemain nah yang si haro pinter lebih kata-katanya itu tidak banyak ya kata-kata dialognya dalam dramanya itu tidak banyak tetapi hal itu membuat tanda tanya besar bagi si siapa namanya si penonton nah nah ini dia itu maksud dari spares dialog dan manajin siles ini yang telah menja yang telah mengkritiknya mengkritik secara terbuka peperangan peperangan yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Irak ya yang secara mengejutkan titik-titik nah dari Nobel adiah Nobel adiah Hai hadiah Nobel sastra ya pada hari Kamis jadi disini mana yang cocok secara mengejutkan pemenang ya cocoknya ini pemenang ini dijadi pemenang disini ya winner ya winner eh bukan sinner ya winner telah memenangkan hadiah Nobel sastra kesusra Nobel sastra pada hari Kamis nah lanjut Oh Oh orang London ya orang London yang berusia 75 tahun titik-titik dari penjahit Yahudi jadi penjahit Yahudi jadi apa titik-titik disini cocoknya adalah anak-anak dari penjahit Yahudi jadi di sini San ini cocoknya ya ini kita tulis San anak-anak dari penjahit Yahudi adalah salah satu eh eh dramawan yang terkenal di Inggris ya yang salah satu dramawan atau penulis drama yang terkenal di Inggris untuk drama nah titik-titik artinya ini seperti ya seperti nah like ini like seperti jadi jawabannya disini ini adalah like seperti ya seperti birthday party di judul ya birthday party and caretaker ya yang ya yang dialognya eh dengan plot jahat yang menyeramkan sehingga memunculkan istilah pintereski ya karena dia pinter ya jadi istilah ada istilah baru karena dia terkenal ada istilah pintereski pintereski ini adalah jen eh gaya dari haro pinter dalam memainkan dramanya Nah itu dia sosok yang mengintimidasi dengan alis yang lebat dan suara yang merdu ya dia titik-titik oleh Swedish Academy ya eh ketua ya ketua eh di kepala Swedish Academy jadi ini cocoknya adalah digambarkan titik-titik dia digambarkan oleh kepala Swedish Academy yaitu Horace Engdal jadi jawabannya adalah disini this describe nah ini dia digambarkan yang yang digambarkan oleh kepala Swedish Academy yaitu Horace Engdal yang titik-titik the price hadiahnya jadi yang mengumumkan ini mengumumkan ya ya ini mengumumkan announce ya mengumumkan ya yang mengumumkan hadiahnya itu ya mengumumkan ke penghargaannya itu sebagai ya figur yang atau sosok yang menjulang tinggi dalam drama Inggris ya drama Inggris pada paru yang kedua di abad ke-20 ya abad ke-20 jadi dia sangat terkenal pinter titik-titik reuters television jadi rupin ter mengatakan ya cocoknya ini mengatakan pinter mengatakan nah ini mengatakan disampaikan bisa juga mengatakan top disini cocoknya ya mengatakan ke reuters television dia ya dia kewalahan ya dia kewalahan oleh ya atau dengan the news ya berita jadi dia berita berita beritanya itu dia kewalahan the news nah the news terhadap beritanya itu saya tidak pernah tidak punya waktu untuk memikirkannya ya titik-titik titik-titik saya sangat senang nah ini artinya disini cocoknya tetapi ya tetapi ada tetapi ya ada tetapi di tetapi 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 eh bukan tetapi disini ya tetapi tetapi dia sangat terharu free move ini adalah sesuatu yang tidak ya tidak titik-titik sama sekali ya jadi tidak apa yang terakhir yaitu expect ya tidak mengharapkan jadi dia tidak mengharapkan penghargaan tersebut akan tetapi dia merasa senang jika dia mendapatkan penghargaan tersebut nah ini diambil dari ya diambil dari Jakarta Post tanggal 14 Oktober tahun 2005 nah itulah dulu untuk sekali ini mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas ya sampai jumpa